Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita coba untuk review materi pembelajaran kita di mata kuliah Algebra Linear. Hari ini pertemuan yang keempat, pembahasan kita materi transformasi, transformasi faktor linear. Dengan saya sendiri, bagian atas Tua Munte, STMT di teknik sivil, perancangan, dan desain. Oke, kita lihat aja materinya teman-teman. Materi kajian pembahasan kita hari ini, yang pertama adalah transformasi. Nanti kita ingin bicarakan tentang definisi transformasi. Kemudian yang kedua, transformasi linear, apa itu? Transformasi faktor linear. Dan ketiga, kita akan masuk ke soal pembahasan. Yang pertama kita masuk di materi kita. Kita masuk ke transformasi, definisinya. Pengertian transformasi belum sebenarnya sama saja dengan pengertian suatu fungsi. Hanya saja biasanya daerah asal dan kodomain fungsi yang dipelajari selama ini adalah himpunan bilangan real. Atau himpunan dari bagiannya. Jadi, disini nanti transformasi untuk kursi, nanti himpunan yang kita akan selesaikan adalah himpunan real. Sekarang daerah asal dan kodomain transformasi yang dibahas disini adalah suatu ruang vektor. Jadi, kita nanti akan melihat bagaimana transformasi yang terjadi di ruang vektor ini. Jadi, akan dibahas fungsi daripada nilai vektor dengan ubah adalah vektor. Jadi, ini yang jadi kodnya. Nah, bentuknya biasanya ya. V, vektor V sama dengan fungsi daripada transformasi vektor input di V vektor. Dengan V dan V atau vektor V dan V merupakan suatu vektor. Jadi, V adalah output daripada fungsi vektor dari vektor V. Nah, disini fungsi huruf kapital menyatakan transformasi vektor V. Pembahasan fungsi bernilai vektor dengan ubah vektor. Nah, ini yang kita akan bahas. Kemudian, yang berikutnya transformasi contohnya. Misalkan saya jika di vektor V sama dengan di ruang 2. Di X, Y, suatu vektor di ruang 2. Maka, fungsi dari transformasi fungsi V vektor itu sama dengan X, X plus Y, X min Y. Jadi, ini definisi dari suatu fungsi dari ruang 2, ruang vektor 2 ke ruang vektor 3. Jadi, ruang vektor 2 itu 2 lumayan ya. X, Y dan untuk yang ruang vektor 3-nya disini berarti X, X plus Y, dan X min Y. Misalkan, vektor V sama dengan 1,2. Maka, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Sehingga, fungsi transformasi vektor V, input ya, sama dengan F, 1,2 sama dengan 1. Jadi, 1 X-nya ditambah dengan 2. Ditambah dengan 2. Terus, kemudian fungsi Z-nya X min Y berarti 1 kurang 2. Sehingga, vektor transformasi dari ruang 2 ke 3 berarti 1, 3, minus 1. Yang berupa suatu vektor di ruang 3 ke 6. Note disini bahwa input adalah di ruang 2 dan outputnya di ruang 3. R disini adalah suatu bilangan real. Kita lanjut ke berikutnya untuk kajian kedua yaitu transformasi linier. Nah, disini ada persyaratan atau teorema yang disepakati bahwa jika fungsi transformasi dari V, vektor V ke W, yang berupa fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W. Maka disini F, fungsi F, fungsi transformasi dari vektor, jadi dia transformasi linier. Jika yang pertama, syaratnya, fungsi transformasi untuk F sama dengan vektor U ditambah vektor V, itu harus sama dengan fungsi transformasi vektor V untuk semua vektor U dan V di V. Yang kedua, itu harus dipenuhi juga bahwa fungsi vektor K dikali dengan vektor U, K adalah semua berang skalar, harus sama dengan K dikali dengan F vektor U, untuk semua vektor U dan V dan semua skalar. Nah, ini akan kita buktikan apakah persamaan vektor kita masuk dalam teorema atau persyaratan 2 item ini. Yang ketiga, kita masuk di soal pembahasan. Yang pertama, asumsinya pertama, kita lihat dulu apakah F ruang 3 ke ruang 2, transformasi dengan F input V, vektor V sama dengan X min Z, X plus E. Jadi ini ruang 2, eh ruang 3, sorry. Ruang 2-nya. Dan untuk setiap V yang diinputkan di dalam fungsi F itu adalah ruang 3. Jadi ini adalah ruang 2, diinputkan, sorry akan hasilnya, tadi ruang 3, ruang 3 F ini yang akan diinputkan menjadi ruang 2, ya. Apakah merupakan transformasi linear? Kita lihat. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa pada transformasi E, ada 3 input, 3 input itu ya ini V-nya, yang kita akan inputkan di fungsi transformasi ini, ya. dan 2 output, ya. Jadi nanti di sini ada dari ruang 3 ini outputnya, inputnya, sorry, yang ini. Dan ruang 2 itu yang menjadi outputnya. Nah, di sini vektor V sama dengan X, Y, Z, yaitu 1, 2, 3, ya. Jadi ini ruang 3-nya. Fungsi dari vektor V sama dengan X-Z, X-Z berarti yang ini, dan X plus G ini, 1 dan 2. Nah, sehingga di sini F sama dengan R, di ruang 3 itu vektor V, dan R di ruang 2 itu vektor W. Di mana V itu adalah input, W adalah output. Nah, berdasarkan definisi untuk memeriksa apakah F transformasi linear, maka kita dapat tunjukkan, berdasarkan teorema 2 tadi ya. Kita cek. Nah, misalkan contoh pertama, kita lihat soal yang sama untuk, pertama untuk melihat apakah syarat itu dipenuhi atau tidak. Yang pertama, fungsi F, U plus V sama dengan F, vektor U ditambah F vektor V, di mana vektor U dan V itu gabungan dari vektor V. Nah, misalkan U dan V adalah termasuk di ruang 3, artinya U sama dengan ABC, dan V sama dengan DR. Nah, kita buktikan untuk vektor U plus vektor V sama dengan, kalau kita buat matriks, berarti di sini ABC ditambah dengan DF, berarti kalau kita jumlakan, berarti sama dengan A plus D, B plus E, C plus F. Sehingga F, di mana input U plus V sama dengan, berarti A plus D, A plus D, B plus E, dan C plus F. Sehingga dapat kita kerjakan bahwa, berdasarkan perhitungannya, berarti di sini A plus D, min C plus F, A plus D, plus B plus E. Jadi, kalau kita lihat rumus yang ini, teman-teman ya, sebelumnya tadi, sebentar. Jadi, harus dipenuhi bahwa, oke, yang ini tadi ya, X min Z, kemudian X plus Y, X min Z, X plus Y, berarti kalau begitu, kita lihat ya, berarti X min Z, berarti dia A plus D, dikurang Z, C plus F, dan berikutnya, X plus Y, X plus Y, X plus Y, berarti dia, X plus Y, berarti A plus D, plus B plus E, ya, sorry, A plus Y, X plus Y, A plus D, B plus E, sehingga didapat, nilainya kalau kita uraikan, berarti A plus D, min C, min F, yang bawah baris kedua, A plus D, plus B plus E, nah, kita lihat, untuk pemecahan berikutnya, vektor U sama dengan ABC, berarti F, vektor U sama dengan F, ABC, berarti sama dengan, A min C, A min C, berarti A plus B, X min Z, X plus Y, ya, kemudian untuk V, A, D, E, F, sama dengan, disini fungsi vektor, vektor V sama dengan F, D, E, F, berarti dia D min F, dan D plus E, sehingga dapat disimpulkan, kita kelompokkan, apakah sama, untuk vektor U ditambah dengan vektor V, berarti sama dengan yang ini, ditambahkan dengan, sehingga A plus D, min C, min F, A plus D, plus D, sehingga disini perhatikan, bahwa nilai F, fungsi vektor U, ditambah dengan V, sama dengan, F, U, vektor U ditambah ke vektor V, F, per V, ini terpenuhi syaratnya, sehingga, dikatakan, matrix kita adalah, matrix transformasi ini, yang kedua, kita lihat untuk yang, syarat yang kedua, di mana, teoremannya adalah, F, F, K, dikatakan sakral, dikatakan saklar, dikali dengan vektor U, sama dengan, K, dikali dengan F, fungsi dari vektor U, di mana vektor U, adalah termasuk gabungan, dari vektor V, misalkan, U, vektor U, adalah tergabung, di ruang vektor 3, artinya, U sama dengan ABC, dan K, suatu skala sembarang, K, dikali dengan vektor U, sama dengan K, dikali dengan vektor ABC, berarti sama dengan, KA, KB, KC, di mana, F, KU, sama dengan F, KA, KB, KC, di mana tadi, Z, X plus Y, berarti, KA dikurang KC, KA ditambah KB, vektor U, F, vektor U, sama dengan, F, ABC, sama dengan, berarti, A, C, A plus B, sama dengan, K dikali F, U, sama dengan, KA, A min C, A plus B, sama dengan, KA, dikalkan ke dalam, KC, min KC, KA ditambah KB, perhatikan bahwa, fungsi vektor K, dikali dengan vektor U, itu sama dengan, K, dikali dengan, fungsi vektor, F, vektor U, sehingga, ini, sarannya juga dipenuhi, jadi, 1 dan 2, dipenuhi, artinya, apa namanya, persamaan kita, masuk dalam, transformasi, vektor U, karena, syarat pertama, dan, kedua dipenuhi, kemudian, kita lihat, soal yang berikutnya, ya, asumsi lagi, yang kedua, apakah, apa namanya, T, dalam fungsi transformasi, ruang 2, ruang 2, ya, dan, menuju ruang 2, ya, dengan T, dimana, vektor V nya, sama dengan, untuk outputnya, sorry, 5, dikali, koma X plus Y, untuk setiap vektor V, sama dengan X, jadi, ini artinya, input, R2, ya, input R2 di V, itu sama dengan X, Y, outputnya nanti, berarti ini, T, transformasi, vektor V dengan, X, 5, koma X plus Y, apakah, persamaan ini, termasuk merupakan, transformasi linier, adalah penyelesaian, perhatikan bahwa, pada transformasi, T ada 2 input, ini 2 input tadi, dan, ada 2 output, ini 2 output, perhatikan, V, vektor V, sama dengan X, yang ini, kemudian, T, vektor V, yang menjadi output, ini adalah 5, dan X plus Y, T, ini R, di ruang 2, vektor V input, dan V, ruang 2 output, berdasarkan definisi, untuk merisa apakah, T transformasi linier, kemudian, kita tunjukkan, ya, disini ya, yang soal yang pertama, berarti, misalkan yang pertama, T, U, plus V, sama dengan T U, vektor U, ditambah T vektor V, dimana U, V adalah, gabungan dari vektor V, misalnya, U, V adalah, bilangan di ruang 2, artinya, U, A, B, C, dan V, D, E, lihat, U ditambah V, berarti, vektor AB ditambah D, berarti, di sini, A plus D, B plus E, berarti, dia T, U, V, U, V, gabungannya, sama dengan T, A plus D, ditambah dengan, B plus E, sama dengan, ini ya, karena, rumusnya tadi, outputnya adalah 5, X plus Y, berarti, nanti kita masukkan disini, nilainya, berarti, dia tetap dalam, bilangan saklarnya 5, karena ini tadi, 5 tadi, outputnya T, transformasi vektor V-nya tadi, 5 dan X plus Y, maka disini, kita buatnya 5, berarti, dia X plus Y, berarti, AD plus B, AD plus B, sehingga, sama dengan 5, AD, A plus D, ditambah B plus D, nah, kita lihat satu-satu, untuk pemisahannya, untuk vektor U sama dengan AB, berarti, transformasi vektor U sama dengan T, AB, berarti sama dengan 5, 5 berarti, X plus Y tadi, A plus B, untuk V, itu DE, berarti, transformasi matriks V sama dengan T, DE, berarti 5, berarti dia X plus Y, berarti D plus E, berarti T, vektor U ditambah T vektor V, sama dengan 5, ini, A plus B dan 5, D plus E, sama dengan 10, ya, kalau dijumlahkan 10, berarti A plus D, A plus D, B plus E, nah, ternyata di sini, T, U, V, atau T, vektor U tambah V, tidak sama dengan T, vektor U ditambah T, vektor V, maka T bukan transformasi linier, dasar akhidu tidak perlu diperiksa, jadi ini, untuk membuktikannya, kemudian latihan, kita coba lihat contohnya, teman-teman, yang pertama, T, transformasi dari ruang 2, ruang 2, dengan outputnya, T, transformasi input V, X kuadrat koma Y, untuk setiap, V sama dengan X, jadi ini inputnya, X, ruang 2, dan ini outputnya di ruang 2 juga, dengan operasi penyumblahan, bertanggung sekalar, di ruang 2, nah kita lihat penyelesaiannya, teman-teman, ini T sama dengan ruang 2, atau input output di ruang 2, dan ini input di ruang 2, dengan T, V ini tadi, X kuadrat Y, untuk setiap V, X, Y, dengan operasi penyumblahan, tadi ya, nah kita buktikan, penyumblahannya, berarti disini misalkan, V sama dengan X1, Y1 misalnya, dan V adalah X2, Y2, maka disini, T, V, U plus V, sama dengan T, berarti X kuadrat, berarti X1, X1, berarti tambah X2, ditambah Y1, ditambah Y2, ya, untuk yang ini ya, tadi ya, U1, berarti X1, V sama dengan Y1, berarti X1, tambah X2, koma Y1, tambah Y2, ya, berarti ini sama dengan, X1, ditambah X2 kuadrat, ya, berarti UV, ya, ya, di koma Y1, tambah Y2, dan T, V, T, untuk yang T, apakah sama dengan T, V, eh, faktor U, ditambah dengan T, faktor V, sama dengan X1 kuadrat, koma Y1, ditambah X kuadrat, koma Y2, sama dengan X1 kuadrat, ditambah X2 kuadrat, Y1 kuadrat, tambah Y2 kuadrat, ya, nah, jelas bahwa T, U plus V, tidak sama dengan T, V, dan T, T, dan T, V, karena X1, ditambah X2 kuadrat, tidak sama dengan X1, ditambah X2, nah, kita cek untuk perkalian skalaknya, misalkan C adalah, skalar ya, V adalah X, Y, maka T, CV, sama dengan T, berarti disini CX, koma CY, sama dengan CX kuadrat, koma CY, sama dengan CX kuadrat, X kuadrat, CY, untuk C, TV, sama dengan C, dikali dengan, ini tadi T, V-nya, berarti C-nya X kuadrat, Y, untuk inputnya, yang ini, berarti sama dengan CX kuadrat, CY, berarti CV, tidak sama dengan C, dikali dengan T, berarti dia tidak, transformasi ringnya, nah, kita lihat soal yang kedua, disini juga sama ya, transformasinya, di ruang 2, ke ruang 2, dengan, T, vektor V, X, Y kuadrat, kebalikannya, ini, X, Y, V-nya, inputnya ya, nah, ini teman-teman, bisa juga, untuk berikutnya, penjumlahan, buktiannya, berarti disini, V-nya, misalnya X1, Y1, V-nya, X2, Y2, misalkan, ya, berarti T, U ditambah V, sama dengan T, X1, Y2, Y1, Y2, ya, berarti ya, berarti disini, X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, dikuadratkan, ya, berarti TV ditambah dengan TV, sama dengan X1, kuadrat, Y1 kuadrat, ditambah X2, Y2 kuadrat, sama dengan X1 kuadrat, tambah X2 kuadrat, tambah 2 Y1, Y2, ditambah Y2 kuadrat, berarti disini, penjumlahan T, vektor U ditambah D dengan vektor V, tidak sama dengan TV, dan T U ditambah dengan T vektor V, ya, untuk perkaliannya, untuk skalar, ya, berarti C adalah skalar, dan V nya X, Y, maka berarti T, C, X, C, Y, sama dengan C, X, Y kuadrat, C kuadrat, berarti C, X, C kuadrat, Y kuadrat, ya, untuk TV sama dengan C, Y kuadrat, sama dengan C, Y kuadrat, maka T, CU, itu sama dengan C, T, artinya dipenuhi, sehingga, untuk yang nomor 2 ini, adalah termasuk, transformasi vektor ini, ya, nah, teman-teman bisa untuk mengerjakan, untuk nomor 3, nomor 4, ya, disini juga bisa dimisalkan, untuk, sorry, disini nanti ada beberapa, contoh-contoh, untuk, teman-teman bisa kerjakan, untuk latihan 1, latihan 2, seperti disini, oke, baik teman-teman, sekian, untuk pembahasan kita, hari ini, yang sudah kita, bahas, yaitu, mengenai, transformasi, transformasi linier, baik, kita akhiri, untuk pertemuan kita, pagi ini, terima kasih, selamat menikmati,